bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat kali ini saya akan menunjukkan cara membuat adonan kurpuk dengan bumbu yang mempunyai izin dari dinas kesehatan ya ini bumbu ini saya beli dari subscriber saya yang berasal dari daerah Padang Sumatera Barat ini bumbu ini bobotnya itu enam on kata beliau enam on itu untuk ukuran tepung 50 kilo tapi ini saya coba praktekan pakai tiga sendok setengah saja tiga sendok setengah itu tidak ada separoh ya paling cuman sepertiga ini katanya bumbu ini sangat mengembang untuk rupuk jadi saya pakai sedikit saja karena adonan saya cuman 15 kilo dan seperti biasa ini bumbunya saya masukkan ya ini untuk adonan 16 kilo bukan 15 ya Maaf karena sekarang resep saya 16 kilo bukan 15 kilo lagi seperti biasa kita mixer adonannya ya ini kita praktek membuat adonan kerupuk tanpa belum ya sahabat teman-teman semua ini memakai bumbu rempah-rempah ini nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya setelah kita goreng apa benar-benar mengembang karena kata beliau tuh bumbunya sangat bagus nah ini udah halus adonannya ya sekarang kita naikkan ke atas tempat saya nyetaknya nah ini hasilnya setelah kita cetak ini hasil dari kerupuk yang memakai bumbu yang berizin dari dinas kesehatan bumbu ini namanya bumbu kerupuk cap gunung galunggung memang sedikit ada perbedaannya ya antara bleng dengan bumbu ini kalau belum itu adonannya begitu dicetak itu penyal banget jadi enggak molor kalau ini memang bedanya agak molor dikit cuman ini memakai izin ya izin dari dinas kesehatan jadi lebih bagusnya otomatis kan sudah tenang kalau kita memakai bumbu yang berizin cuman itu agak molor dikitnya belum kita keluar memakai arco kita tumbuk dulu diatas arco habis itu kita keluarkan dan kita jemur sehari setelah sore kita angkat kita diamkan semalaman baru besok paginya kita rajang nah ini hasilnya setelah dirajang dan nanti jemur sudah kering hasilnya seperti ini tidak beda jauh dengan yang memakai bleng ini hasilnya juga bagus bening dan nanti akan saya coba goreng ya perlu diketahui ya teman-teman kerupuk saya ini warnanya kuning itu tidak memakai pewarna tapi karena memakai tepung open nah ini hasil setelah kita goreng dan ini saya coba bungkus untuk ajaran 2000 ini hasilnya seperti ini kerupuknya sangat-sangat mengembang cuman dia nggak pecah memang cuman mengembangnya sangat bagus sangat besar mengembangnya ya dan kerupuknya juga sempuk renyah-renyah banget seperti ini ya hasilnya teman-teman ini dalamnya bener-bener mateng sempurna bener-bener mengembang hasilnya cukup sekian dan terima kasih untuk sahabat semua yang telah berkenan subscribe channel saya mudah-mudahan berkembang dan bermanfaat mohon maaf atas semua kesalahan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh